Pemirsa bagi Anda anak tahun 90-an mungkin masih ingat dengan mainan tradisional mobil-mobilan dari kayu. Di Kecamatan Umbul Sari, para pemuda kembali mengembangkan mainan tersebut, bahkan dengan modifikasi unik yang lebih modern hingga menghabiskan jutaan rupiah. Sanya pemirsa informasi kali ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Tajum Perita Jember. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Playstore. Saya desisi atau bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam. 1TV Montor-montoran atau mobil-mobilan dari kayu sudah digandrungi oleh anak-anak di Kabupaten Jember sejak dulu dan sangat booming di tahun 90-an. Biasanya, mainan ini berbentuk miniatur truk fuso sehingga anak-anak zaman dulu gemar memberi muatan tanah ataupun pasir di bagian bak truk. Kini, di lingkungan BC Umbul Sari Jember, para pemuda yang tergabung dalam komunitas miniatur truk kembali menghidupkan eksistensi mainan tradisional miniatur truk tersebut. Mereka mengembangkan desain miniatur truk menjadi lebih modern sehingga bentuknya sangat mirip dengan truk fuso yang sebenarnya. Mainan ini dilengkapi dengan lampu LED dan sound system sehingga membuat orang yang melihatnya menjadi terhibur. Miniatur truk ini bisa berjalan dengan cara ditarik secara manual menggunakan tali. Namun, ada juga yang sudah didesain sangat canggih menggunakan motor listrik yang dilengkapi daya baterai dan dikendalikan dengan remote control sehingga modifikasi menghabiskan biaya hingga puluhan juta rupiah. Mobil-mobilan ini sudah memiliki ukuran agak besar sehingga cukup untuk dinaiki oleh anak-anak. Setiap malam minggu, mereka keliling desa untuk menghibur masyarakat khususnya anak-anak. Bahkan tak jarang ada orang yang mengundang ke acara hajatan karena keunikan miniatur truk ini tengah digemari oleh warga. Kalau nominal, gak bisa bilang ya. Masalahnya bermacam-macam. Dari kreasi teman-teman itu ada yang hampir mendekati 10 juta. Ada yang hampir 10 juta. Kalau yang biasa-biasa, ada itu yang punya saya itu sekitaran 4 juta setengah. Jadi ini suatu komunitas yang bisa mengeksplorasi kegiatan masyarakat, kerajinan juga mengenai audisi, audio tone systemnya. Yang muter-muter gini, keliling desa atau nanti ada undangan. Undangan dari teman-teman miniatur, baik yang dari Tegalwangi ataupun yang dari Karanganyar juga. Kemudian juga ada dari Puger. Dari Umbul Sari, Sugito Jember 1 TV melaporkan.